Halo semua, hari ini aku mau bikin udang goreng mayonaise ini kita dengar kriuknya dulu yuk nah ini dia bahan-bahan yang aku pakai, cukup simple dan ini tuh rasanya enak banget ya pertama ini kita campurkan dulu tepung dan airnya ini airnya, kira-kira dulu ya, jangan masukin semua dan kebetulan ini untuk takaran airnya itu kurang lebih 100 ml tapi aku gak nyampe semua sih, masih ada sekitar 10 ml jadi aku pakai 90 ml sampai tingkat kekentalan yang aku mau jadi disini gak kental banget dan juga gak encer ya, kayak gini nah setelah itu ini langsung kita campurkan aja udangnya ke tepung kering dulu ya ini aku tepung keringnya pakai tepung terigu aja, 1 sendok cuma asal buat lapisan aja udangnya ke tepung kering dulu, setelah tepung kering lalu masukin ke tepung basahnya kalau udah semua, ini udah siap digoreng ya dan sekarang ini aku mau goreng, pastikan minyaknya itu bener-bener panas dulu ya nah ini aku goreng dulu udangnya sekarang aku mau bikin saus mayonesnya dulu, disini aku pakai mayones original ya, ini 2 sendok makan mayones setelah itu ini aku tambahkan 1 sendok makan susu kental manis kalau untuk manis bisa disesuaikan aja, ini aku pakai 1 sendok makan dulu dan lanjut ini aku kasih bumbu totole sedikit aja ya, gak usah banyak-banyak garam sedikit, setelah itu ini aku kasih minyak wijen sedikit nah, lanjut ini aduk-aduk semuanya sampai tercampur rata ya kalau udah tinggal campurkan saus mayonesnya ini ke udangnya yang tadi udah selesai kita goreng ya nah, pastikan udangnya itu jangan terlalu panas jadi udangnya itu udah dingin ya, anget-anget juga gak apa-apa sih tapi jangan panas-panas nah, setelah itu, ini mayonesnya kalau udah dicampurkan ke udangnya aduk sampai bener-bener rata ya, harus rata kalau mayo dan udangnya udah tercampur rata, ini aku tambahkan sedikit ijen putih untuk taburan bagian atasnya aja udah deh, jadi ini tuh asli enak banget anak aku aja tuh suka banget ya, dia sampai minta nambah terus pokoknya berhubungan dengan pake saus mayones tuh dia suka banget ya dan saat disajikan, ini aku tambahin wijen lagi sedikit selamat mencoba, see you, bye-bye